30 Desember 2006, mantan Presiden Irak Saddam Hussein dieksekusi di tiang gantungan. Bahkan tanpa penutup kepala, kehidupan pria kelahiran 28 April 1937 itu harus berakhir di tangan Al Gojo. Sebelumnya, pada 5 November 2006 dia difonis hukuman mati atas kejahatan kemanusiaan yang pernah dia lakukan, termasuk penindasan brutal sebuah kota syiah pada era 1980-an. Suasana suram terasa di daerah-daerah yang mayoritas dihuni oleh orang Arab Sunni. Sesaat setelah putusan diberikan pada Saddam, pertempuran pecah antara orang-orang bersenjata dan tentara Irak di lingkungan Sunni Adamiya di Bagdad Timur Laut. Lantas, bagaimana keadaan Irak setelah kepergian Saddam Hussein dengan cara yang tragis itu? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Kejatuhan Irak Sesaat setelah wafatnya Saddam Hussein, Irak langsung dihujani dengan berbagai kekacauan. Vandalisme dan penjarahan terjadi di mana-mana, ini diakibatkan karena kurangnya perencanaan pasca invasi. Pasukan Amerika hanya melindungi kementerian perminyakan dan membiarkan lembaga lainnya tanpa perlindungan. Gedung-gedung sekolah dan perumahan dibakar. Jeritan anak-anak di tengah suara kaca jendela yang pecah dan pecahan peluru yang berterpangan. Bahkan bom bunuh diri menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Amerika Serikat tidak hanya gagal menghasilkan strategi yang tepat untuk menjaga keamanan, tetapi juga memperparah kegagalan itu dengan berbagai tindakan yang salah arah. Di antaranya adalah keputusan untuk membubarkan 400 ribu tentara Irak yang kuat, mengoperasikan otoritas sementara koalisi atas dasar seketarian, dan mengeluarkan dekret besar-besaran yang menghapus ribuan anggota partai Saddam Hussein dari pemerintah dan pasukan keamanan. Penggunakan kuota seketarian dan etnis dalam pemilihan dan pembentukan dewan pemerintahan sementara, meninggalkan warisan dalam sistem pemilihan yang cacat, yang dirancang untuk melayani kepentingan elit politik yang terpecah dan korup. Pemberontakan, perpecahan seketarian, milisi, sistem hukum yang lemah, pencabutan hak yang meluas di antara orang Irak, dan korupsi endemik yang mengakar kuat di semua institusi dan sektor kemudian bangkit akibat dari kekosongan keamanan tersebut. Frustasi dan Putus Asa Pada 9 April 2003, rakyat Irak menyaksikan patung Saddam Hussein dirobohkan. Mereka bersuka cita bahwa pemimpin tirani telah usai, harapan mereka adalah masa depan yang cerah bagi Irak tanpa campur tangan Saddam Hussein. Tetapi apa yang terjadi tahun-tahun berikutnya? Semua harapan itu hanya mimpi yang sia-sia, bahkan rakyat Irak seperti tersandara dalam kemelut yang tiada akhir. Nyawa rakyat sipil bagaikan tiada harga, mereka menjadi korban dari kekejaman berbagai pihak yang bertikai. Kekerasan sekarian, serangan kelompok militan menjadi pemandangan sehari-hari dan merenggut ribuan nyawa yang tak berdosa, dalam keadaan frustasi dan putus asa. Kat Irak akhirnya menyadari bahwa menggulingkan Saddam Hussein tidak lantas menjadikan keadaan mereka lebih baik, malah sebaliknya mengantarkan mereka ke konflik yang berkepanjangan. Irak menjadi salah satu negara yang sangat berbahaya. Sekitar setengah juta orang tewas di Irak akibat perang sejak invasi pasukan Amerika Serikat pada tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2011. Tim peneliti dari Amerika Serikat, Kanada, dan Irak memperhitungkan jumlah korban jiwa dalam periode itu mencapai 461 ribu orang. Perhitungan didasarkan survei secara acak atas 2.000 rumah tangga di 18 provinsi pada periode Mei hingga Juli 2011. Setelah runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein, nyatanya masyarakat Irak tetap saja hidup menderita dan tidak aman walaupun demokrasi telah ditegakkan di negeri seribu satu malam ini. Menurut institusi kepemimpinan internasional PBB, sebanyak 84 persen institusi perguruan tinggi Irak telah hancur dibakar dan dijarah. Eksistensi bersejarah Irak sebagai satu bangsa berdaulat telah hancur. Di sana terjadi penjarahan museum-museum arkeologis dan situs-situs bersejarahnya perpustakaan serta gedung arsip. Pada masa Saddam Hussein berkuasa, jarang sekali terdengar konflik yang bernuansa kekerasan. Perbedaan etnis dan mahab yang pural dulu tidak lantas memicu timbulnya konflik atau bahkan perang antar etnis yang besar. Namun, setelah resim Saddam Hussein runtuh, banyak sekali muncul konflik-konflik antar etnis dan golongan agama. Seperti diketahui bahwa masyarakat Irak terbagi ke dalam dua bagian besar kelompok dilihat dari sikap mereka terhadap Saddam Hussein, kelompok utama dari para pendukung atau pengikut partai Ba'at, sebuah partai terbesar sebagai wadah politik Saddam semasa pemerintahannya. Dan kelompok kedua yang kontra, yang umumnya dari orang-orang yang bermahab siah di Irak. PEMBICARA 1 Perebutan Kekuasaan Kebuntuan menambah disfungsi politik di negara yang menderita layanan publik yang mengerikan ini, kemiskinan yang tinggi dan pengangguran yang meluas. Meskipun kekayaan minyak yang melimpah, tetap saja tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pada saat melonjaknya harga minyak mentah telah mendorong pendapatan minyak Irak ke rekor tertinggi, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk tahun 2020, dua dan pengeluaran anggaran proyek, proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan, dan reformasi ekonomi telah tertunda. Perbutan kekuasaan di Irak antara ulama siah Irak, Muqtada al-Sadr, dan sains siah yang didukung Iran, telah meningkat dengan para pendukungnya yang berhasil membobol parlemen dan memulai aksi protes duduk secara terbuka. Sementara itu, warga Irak sudah terbiasa menderita seperti pemadaman listrik dan air. Program pangan dunia mengatakan 2,4 juta dari populasi, 39 juta orang, sangat membutuhkan bantuan makanan dan mata pencaharian. Terima kasih telah menonton!